Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani, jumpa lagi dengan kami Jopar Merkutan Nenekat Salam sehat, bahagia, jahat terah untuk kita semua Sahabat Tani Dalam kita menanam pepaya Kitapan pertama Kita lakukan pengolahan lahan Kemudian pemupukan Setelah itu baru bibit kita tanam Nah lanjutan setelah kita tanam Sahabat Tani ini yang perlu kita perhatikan Yaitu tiap Dua minggu sekali harus kita Pupuk, agar pepaya Kita ini bisa tumbuh Subur dan tumbuh sehat Perlu diketahui Sahabat Tani, agar Lahan kita ini lebih efektif Dan mempunyai fungsi ganda Penanaman Pepaya ini kita Tumpang sari dengan Tanaman buncis seperti ini Agar nanti buncis panik Kemudian Pepaya juga Panin Tonton sampai habis video kali ini Sahabat Tani Nah sahabat Tani ini pepaya kita yang sudah berumur dua minggu setelah tanam Ini wajib kita pupuk yang pertama kalinya Yaitu menggunakan Yaitu menggunakan NBK 1616 Caranya adalah Seperti ini Itu NBK 1616 Banyak 7 sendok Kita masukkan dalam Ember Seperti ini Kurang lebih 10 liter Baru kita Larutkan Setelah kita larutkan Nanti aplikasinya kita Kocorkan sahabat Tani Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Kita siram Per batang Satu kayu Setelah tanam ini Sahabat Tani Ini kita pupuk Menggunakan NBK 1616 Dengan cara kita Hejarkan Di bawah Kanopi daun Yaitu Sekini Kurang lebih Satu sendok Makan sahabat Tani Kita membuka Bilim di bawah Kanopi daun Di bawah kanopi daun Ini Kemudian Kita tambahkan Menggunakan Alvan Biu Nah ini Alvan Biu Sahabat Tani Karena ini Mempunyai Kandungan Trichoderma Ini bagus Untuk Mengendalikan jamur Yang ada di Tanah Atau di media tanah Selamatkan ini Dan jangan lupa Sahabat Tani Ini pada Bulan Pertama Atau Empat Minggu pertama Ini harus kita Tambahkan Dulumit Jadi tiap bulannya Kita harus Menambahkan Ini untuk Mengendalikan Keasaman Tanah Terima Mempunyai Bahan Lalu Pertama Pertama Bukannya Ini papaya kita ini sudah berumur enam minggu seperti ini ini perlu pemumpukan kembali jadi setiap dua minggu sekali ini harus kita pupuk dan perlu diketahui sahabat tani bahwa papaya ini kita tumbang sari dengan tanaman puncis dan bubuknya apa yang kita ikuti sahabat tani sahabat tani ini untuk pemumpukan pada minggu ke-6 kaya kita itu perlu disini ada alvan biul alvan biul ini kita campur menggunakan NPK 1616 1 banding 1 tadi NPK 1616 nya kita campur dengan perbandingan 1 banding 1 oke sahabat tani mari kita aplikasikan pada tanaman kita yuk oke sahabat tani di pemumpukan ini harus kita lakukan setiap dua minggu sekali sahabat tani pada umur enam minggu ini sahabat kita menggunakan pupuk NPK 1616 yang kita campur menggunakan alvan biul 1 banding 1 kemudian kita aplikasikan kenapa kalau kita pilih alvan biul sahabat tani karena alvan biul ini ini mempunyai kandungan trikoderma jadi trikoderma itu bisa mengendalikan jamur yang berada di media tanam atau di bawah pohon papaya ini ya untuk itu alvan biul ini sangat saya harapkan biar tanaman papaya kita ini sehat ya ini pupuk organik sebenarnya pupuk organik yang mengandung trikoderma kemudian kita tambahkan NPK 1616 yang biru-biru itu sebagai posternya sebagai posternya kita aplikasikan kalau kemarin pada minggu yang keempat itu kita cuma menggunakan satu sendok makan ya sekarang kita menggunakan empat sendok makan akan tetapi caranya lain kita tajukan empat arah cukup satu sendok satu sendok jadi ada empat sendok makan ini perbedaannya antara dua minggu empat minggu dan enam minggu yaitu dosisnya kita tambah ayo kita aplikasikan jawatan ini sahabat tani caranya kita ambil taju satu taju ya seperti ini jadi pemumpukan tetap di bawah kanopi daun dapat gunakan tetapi kalau kemarin kita ecer sekarang kita tajukan ini seperti ini satu ya kemudian dua kemudian di sini nah setiap lubang sahabat setiap lubang yang kita buat itu kita pupuk satu sendok makan ini satu sendok makan ini ya ini ini satu sendok makan ini juga satu sendok makan dan yang satu sendok makan ini cukup seperti ini ya Pak Tani kemudian ini teka timbun teka timbun teka timbun kalau tidak teka timbun itu biar kalau terkena hujan tidak hanyut dan juga kalau kena panas tidak menguap sehingga tanaman akan lebih efektif dalam menyerap pupuk ya seperti ini sahabat tani mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan jangan lupa like-like subscribe juga pinjakan lonceng ya karena sahabat tani tidak tinggal dengan video-video kami oke sahabat tani sampai jumpa pada video berikutnya oke selamat menikmati